Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang First Run 910 Kizuna Terima kasih banyak untuk 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang merah-merah yang dibawa ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari 910 ngegas terus, kali ini ada yang baru lagi line upnya yaitu Kizuna Namanya adalah Kizuna, 910 Kizuna Kizuna ini diplot oleh 910 untuk sepatu jarak jauh Long distance road running shoes Jadi harapan kita adalah sepatu yang nyaman, yang supportnya cukup Untuk bisa sampai ke jarak yang jauh yang kita inginkan gitu ya Konsepnya adalah slip on, mirip-mirip sama kisiran Sama Yuka Axel Rapid tapi agak berbeda nih Nah nanti kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42 Dia ada di angka 300 gram lebih sedikit Walaupun lebih sedikit Tapi kalau di atas 300 gram Saya kelaskan dia di sepatu yang bisa dibilang berat Walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya Masih diambang Jadi 300 lebih sedikit aja Lanjut ke upper-nya Upper-nya dia konsepnya slip on Seperti yang udah tadi saya bilang Kalau 910 bilang bahannya dari infinite Infinite itu kayak rajut begitu Kekurangannya kalau infinite Pastinya nggak terlalu breathable Nggak terlalu adem-adem banget Karena memang dia jauh lebih rapat dibandingkan Dengan hyperweb Kalau di sepatu 910 yang lain ya Bahannya lembut banget Dan pertama kali saya pakai rasanya memang lembut Dan ya sesuai dengan konsepnya lah Dia itu slip on itu harusnya nyaman banget Dan sepatu ini memang nyaman Cukup nyaman Pada saat saya pertama kali pakai Kaki saya itu rasanya Ya bisa dibilang lembut semuanya di semua sisi kaki saya Di sisi kanan dan kiri itu ada TPU atau apa ya Layar tambahan yang cukup tebal Yang mana dia tidak hanya sebagai desain Tapi juga menambah kestabilan Jadi teman-teman itu kayak ada yang menyangga ya Kaki kita itu nggak gampang keluar dari upper-nya Biasanya kalau sepatu slip on itu penyakitnya gampang banget Keluar kanan-kiri seperti ini Nah karena ada TPU atau layer tambahannya yang disini itu Kayak apa ya Frame-nya ini kayak nahan Biar kaki kita itu nggak gampang keluar Jadi lebih stay di tempatnya Ini lebih stabil sih Lanjut ke lasik sistemnya Lasik sistemnya sih standar aja Dia hole-nya ada di TPU-nya ini Tapi ini ada runner's note-nya Jadi teman-teman masih bisa pakai runner's note Jadi nggak terlalu apa ya Nggak lepas-lepas banget lah Biasanya kalau slip on itu kayak ya Agak susah Upper fit-nya itu nempel banget di kaki kita Tapi karena ini ada runner's note-nya Jadi setidaknya membantu Untuk kolarnya nggak ada padding-nya sama sekali ya Tapi karena ini sudah lembut ya nggak masalah Karena dia slip on ya Jangan dikasih padding sih Memang ini sudah bener Dan saya rasa cukup nyaman Untuk kolarnya nggak ada permasalahan yang berarti Lanjut ke tangnya atau lidahnya Lidahnya juga gasetid Karena slip on ya jelas Dia sudah ada Apa ya Ya stretch-stretch-nya gitu Jadi pada saat kita pertama kali pakai Itu jadi kayak begini Kaki masuk ditutup Jadi kayak apa ya Masuk keluarnya kaki kita dari sepatu ini Itu memang gampang banget Karena memang slip on Lanjut ke heel counternya Heel counternya ini Ini adalah PR terbesar mungkin menurut saya Di line up Kizuna ini Dia sudah ada frame-nya Active frame-nya di belakang ini sama kayak yang di samping Yang di samping ini bekerja dengan sangat baik sekali menurut saya Tapi di belakang Ini mungkin perlu apa ya Harusnya prototipenya itu dicoba agak panjang dulu oleh pelari yang lain begitu Karena saya rasa nggak perlu pelari profesional Pelari biasa pun bakal sadar bahwa heel counternya itu nggak nempel Jadi bener-bener kayak mau lepas banget di bagian heelnya atau tumitnya Ini frame-nya ditujukan biar nempel Tapi penempatan frame-nya menurut saya kurang tepat Dia ada di bawah sini Ini kerasa banget Jadi hanya ada di bawah sini yang kerasa nempel Sedangkan yang di atas sini tuh kayak Cuman nggak ada apa ya Nggak ada tekanan ke heelnya gitu ya Ini lembut banget Sebenernya nggak masalah karena lembutnya Tapi memang nggak ada tekanan yang Ke bagian heel kita gitu ya Jadi ini bener-bener kayak di ujung bawah sini aja Mungkin kalau nggak ada sama sekali mungkin Nggak akan ada lebih masalah sih Karena cuma di bawah kayak gantung banget gitu malahan Nggak tahu kenapa feelnya Saya baru pertama kali mencoba sepatu lari Dengan feel heel counter yang seperti ini Agak berbeda dari yang lainnya Lanjut ke midsole-nya Midsole-nya ini Ini adalah yang baru dari 910 Ini namanya Gaijin Outsole Jadi mereka menamai seluruh rangkaian midsole Dan juga outsole-nya itu Gaijin Outsole Gaijin Outsole itu Sudah pernah dipakai di Yuzarayat Tapi saya nggak pernah nyoba sepatunya Jadi ini pengalaman pertama saya Pakai Gaijin Outsole Gaijin Outsole itu Terdiri dari midsole-nya rapid foam Seperti 910 yang lain Kemudian ada force plate-nya Jadi force plate-nya itu kayak ada plat-nya di dalam Nanti akan saya jelasin Jadi untuk rapid foam dulu Midsole-nya Rapid foam-nya ini Karakternya dia bisa dibilang soft Jadi lebih ke cushion Jadi dia itu lembut Kalau saya ukur manual dengan durometer Angkanya ada di 26 Itu termasuk lembut ya Di bawah 30 itu menurut saya empuk Dan bahkan 26 gitu loh Ini termasuk cukup lembut Jadi kalau saya pegang gini tuh Kayak squeezy rasanya Emang empuk banget sih Cuman di dalamnya ada force plate-nya Ini bukan carbon plate ya Jangan sampai salah Ini adalah force plate Force plate itu Cara kerjanya berbeda jauh dari carbon plate Jadi gunanya untuk Menjaga kestabilan kaki kita Jadi ini kan empuk ya Sepatu ini tuh Bisa dibilang High cushion shoes Jadinya Akan banyak ketidakstabilan Dia menjaga Kestabilan itu pertama Dengan layer tambahan disini Di uppernya Yang tadi saya bilang Untuk menjaga kestabilan Dan ditambah Di bagian bawahnya Ada force plate-nya Biar makin stabil Jadi ini gak yang Sepanjang Outsole-nya ya Gak sepanjang midsole-nya Tapi cuman di bagian arc Atau di bagian lengkung kaki kita Aja di sekitar sana Cuman persisnya Seperti apa Bentuknya saya juga gak tau sih Jadi Harus Apa ya Harus kita bongkar dulu kali ya Biar kita tau Bentuk plate-nya itu Seperti apa Lanjut ke outsole-nya Outsole-nya teman-teman Bisa lihat sendiri Ini adalah desainnya Gak terlalu Rough banget sih Dia agak smooth Dan Yang berwarna hitam ini Adalah rubber-nya Yang berwarna abu ini Adalah Exposed midsole Atau midsole yang keliatan Kemudian Kalau teman-teman perhatikan Ini tuh Tebel banget Jadi Ini desain baru ya Ini adalah Outsole Yang belum pernah saya lihat Dari 910 sebelumnya Dan ini Cukup tebel Dan hampir meng-cover Seluruh Permukaan Yang Gak cuman di tempat-tempat Tertentu aja Ini hampir seluruhnya Ter-cover oleh rubber Jadi bisa dibilang Ini menjaga Agar Sepatu ini Bisa dinikmati oleh Banyak kalangan Kalau pemula pun Masih bisa pakai gitu ya Kalau Lebih ke Apa ya Yang udah terbiasa lari Itu biasanya Ya spot tertentu aja Yang bakal habis Rubber-nya Tapi karena pemula Biasanya di-cover Banyak gitu ya 910 Kizuna ini Menurut saya Dari first impression Enak untuk teman-teman Yang baru mau lari Atau masih pemula Yang nyari Sepatu yang cukup lembut Dan bisa Men-support kita Untuk lari Yang dengan jarak Yang cukup jauh gitu ya Selain itu Sepatu ini juga cocok Untuk teman-teman Yang overweight Karena yang overweight Itu biasanya Butuh sepatu Yang low impact Tapi juga stabil Dan menurut saya Sepatu ini Mewakili Untuk kebutuhan Teman-teman yang overweight Sepatu ini tuh lembut Empuk Tapi masih Menjaga kestabilannya Dengan frame Yang ada di Upper-nya ini Kemudian yang ada Di bawahnya Yaitu Force plate Kalau untuk kenceng-kencan Saya rasa Enggak ya Karena dari beratnya aja Udah ketahuan dia Di atas 300 gram Dan bentuknya sendiri Ya memang Balki banget Jadi jangan berharap Sepatu ini bisa untuk Kenceng-kencan Tapi untuk jarak jauh Nyaman Santai Ya sepatu ini Bisa banget mengakomodir Untuk sizing-nya sendiri Saya pakenya True size Saya biasa pake 42 Dan di sepatu ini Juga pake 42 Dan saya gak merasa Kesempitan sama sekali sih Dan cukup roomy ya Cukup jari-jari saya Masih bisa Bebas gitu Jadi gak Yang harus Upsize ya Kalau menurut saya Tetap pake True size Itu tadi pendapat saya Tentang first impression 910 Kizuna Tapi teman-teman Boleh banget gak setuju Jadi kalau ada koreksi Masukkan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat Video-video yang bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya saya Upload video baru Tentunya seputar dunia lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh